Operasi Kepolisian Pemilihan Keselamatan Otanaha Tahun 2024 dan pencanaan asli keselamatan jalan. Siap! Lanjut dong. Lanjut dong. Sebanyak 300 personel kepolisian diterunkan Polda Gorontalo dalam Operasi Otanaha Tahun 2024. Ratusan personel tersebut diterunkan saat gelar Pasukan Operasi Otanaha 2024 di Mapolda Gorontalo, Sabtu-Maret 2024 pagi hari. Menurut Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol Eduard Sirait, digelarnya Operasi Otanaha 2024 untuk mengurangi angka kecelakaan di Provinsi Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa penyebab terjadinya laka lantas di Gorontalo itu paling banyak karena kelalaian. Kelalaian itu disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti human error, kendaraan maupun juga alam. Adanya Operasi Otanaha 2024 ini, masyarakat diimbau untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Sebagai contoh, tertib berlalu lintas tak melawan arus, menggunakan helm bagi pengendara beroda dua, selalu menggunakan sabuk pengaman bagi roda empat, dan tidak dalam keadaan mabuk ataupun menggunakan handphone saat berkendaraan. Di lantas, Polda Gorontalo Kombes Pol Mario Christi Pancasakti Seregar turut menjelaskan sasaran dari operasi yang akan dilakukan. Adapun, pelaksanaan Operasi Otanaha 2024 ini akan berlangsung selama dua pekan, dari tanggal 2 hingga 17 Maret 2024. Sementara untuk penindakannya, Mario mengatakan pihaknya tetap melakukan sosialisasi dan mengedepankan preventif. Jangan lal, Tribun X, Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia